Presiden Jokowi Dodo berpesan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk memperhatikan hal-hal teknis dalam penyelenggaraan pemilihan umum 2024 agar tidak menjadi masalah yang dianggap politis. Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan arahan di acara Konsolidasi Nasional Komisi Pemilihan Umum di kawasan Ancol, Jakarta pada Jumat 2 Desember 2022. Jokowi mengatakan KPU harus memastikan kesiapan sarana dan prasarana logistik secara detail serta berhati-hati dengan hal-hal teknis yang berpotensi menjadi politis. Saya perlu mengingatkan bahwa hal-hal teknis itu bisa menjadi politis. Hati-hati, sekali lagi, hal-hal teknis bisa menjadi politis. Sehingga ini kita harus hati-hati. Untuk itu, pastikan kesiapan sarana dan prasarana logistik. Mantan wali kota Solo tersebut mengungkapkan rencana pengadaan juga harus tepat jumlah dan waktunya. Jokowi mengingatkan jangan sampai ketidaksiapan KPU menyebabkan keributan di tengah masyarakat. Ia juga meminta KPU untuk memastikan semua tahapan pemilu memiliki pengaturan teknis agar punya koridor hukum yang jelas. Pemilu 2024 akan digelar pada 14 Februari 2024 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD periode 2024-2029 secara serentak. Terima kasih telah menonton!